Lompat ya, gue gak dapat ya Ya, gue balik lagi Ya, lompat lagi Gue gak dapat Baik pengambilan yang berselesai Kami serahkan para tersangka Dapat di bawah meninggalkan tempat acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Shalom Om Swastiastu Namo Daya Salam Kebajikan Yang terhama Mengkumpulkan Republik Indonesia Yang kami hormati Para Menteri Kabinet Gerak Bukit Atau IA Kewakil Yang kami hormati Kepala Polisian Negara Republik Indonesia Jangsa Agung Para Kepala Badan Irjen TNI Wakil Kepala Polisian Negara Republik Indonesia Dan para Pejawab Kenapit Bapak Ibu Hadir Undangan Dan Rekad 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 Media sekalian Yang kami hormati Mengalir rangkaian acara Marilah kita memanjarkan Puji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas izinnya Pada siang hari ini Kita semua Masih berikan kesehatan Dan juga kesempatan Untuk bersama-sama hadir Di rupa rama Malus Korba Dalam acara Konferensi PERS Pencapaian Desk Pemberantasan Narkoba Program Astacita Presiden Republik Indonesia Selanjutnya Marilah bersama-sama Kita menyimak Konferensi PERS Oleh Menko Polkam Republik Indonesia Kepada yang terhormat Jenderal Polisi Purnabirawan Profesor Dr. Budi Gunawan S.H.M.S.I.V.S.D Dengan hormat Disilakan Perkatakan media Sekalian yang saya hormati Di dalam berbagai kesempatan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto Telah mendekankan Akan pentingnya mengambil Tindakan tegas Secara menyeluruh Untuk menghancurkan Jaringan narkoba Hingga ke akarnya Oleh karenanya Pada hari ini Pemerintah Dalam hal ini Kementerian Lembaga Yang Tergabung di dalam Des Pemberantasan Narkoba Yaitu Polri Kemudian TNI Kejahatan Agung BNN PPATK Sekretariat Negara Kementerian Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Kementerian Agama Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kementerian Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Komdigi KSP Kantor Komunikasi Kepresidenan Bakamla dan Biacuke Telang melaksanakan rapat Koordinasi Hasil capaian Pemberantasan Narkoba Dari Des Pemberantasan Narkoba Rekarakan Media Sekalian Bahwa saat ini Indonesia Dapat dikatakan Dalam kondisi Darurat Narkoba Karena Indonesia Bukan hanya Sekedar Menjadi konsumen Narkoba Namun juga Sudah menjadi Target pasar Dan bahkan Menjadi salah satu Produsen Narkoba Di dunia ini Jumlah Pengguna Narkoba Di Indonesia Cukup besar Dan Peredarannya Semakin meluas Tidak hanya Di kota-kota besar saja Tetapi juga Sudah Menjangkau Di daerah-daerah Terpencil Pada tahun 2024 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia Telah mencapai 3,3 juta Orang Yang didominasi Oleh generasi muda Terutama Remaja Yang berusia 15 Hingga 24 Tahun Selanjutnya Berdasarkan Laporan Intelijen Keuangan Dalam Kurun Waktu Periode Tahun 2022 Hingga 2024 Total Perputaran Dana Tindak Bidana Pencucian Uang Narkotika Mencapai 99 Triliun Rupiah Oleh karenanya Menindaklanjuti Arahan Dan Perintah Bapak Presiden Bapak Prabowo Swianto Maka Des Pemberantasan Narkoba Akan Terus Melakukan Upaya-upaya Penindakan Dan Penegakan Hukum Secara Lebih Masif Dan Keras Termasuk Penelusuran Dan Pemblokiran Aliran Dana Penerapan Pasal TPPU Bagi Pengedar Dan Tandar Begitu Serta Melakukan Kampanye Dan Edukasi Publik Untuk Pencegahan Bahaya Narkoba Ada Tiga Hal Yang Menjadi Komitmen Bersama Dari RAKOR Pada Hari Ini Yang Akan Segera Ditindaklanjuti Sebagai Upaya Langkah Prioritas Dalam Pemberantasan Narkoba Yang Pertama Adalah Komitmen Penuh Dari Seluruh Kementerian Lembaga Yang Hadir Pada RAKOR Kali Ini Untuk Memperkuat Sinergi Dan Saling Mendukung Dalam Upaya Pemberantasan Dan Memerangi Narkoba Sinergi Ini Mencakup Koordinasi Yang Semakin Intensif Di Dalam Langkah Tindakan Preventif Penegakan Hukum Rehabilitasi Edukasi Dan Kampanye Pemberantasan Narkoba Kedua Pemerintah Juga Juga Akan Memasifkan Penelusuran Dan Pemblokiran Dana Rekening Terkait Peredaran Narkoba Serta Mengkaji Percepatan Eksekusi Hukuman Mati Bagi Terbidana Narkotika Yang Sudah Inkerah Atau Berkekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Lagi Upaya Hukum Sehingga Tidak Ada Lagi Ruang Peredaran Narkoba Yang Dikendalikan Dari Dalam Lembaga Pemasarakatan Ketiga Pemerintah Akan Terus Mengencarkan Langkah-langkah Edukasi Dan Kampanye Bahaya Narkoba Kepada Komunitas Masyarakat Komunitas Belajar Mahasiswa Dan Berbagai Kelompok Lainnya Melalui Penggunaan Berbagai Platform Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Bahaya Narkoba Dan Menyelah Dan Mencegah Penyelahgunaan Narkotika Sejak Usia Dini Tiga Hal Inilah Yang Tadi Sudah Diputuskan Di dalam Rakor Kali Ini Dan Menjadi Komitmen Bersama Dan Akan Segera Ditindak Lanjuti Oleh Polri TNI Kejaksaan Serta Kementerian Lembaga Yang Tegapun Dalam Des Pemberantasan Narkoba Baitu BNN BPATK SETNEC Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Kementerian Kementerian Agama Kementerian Pendidikan Tinggi Sen Dan Teknologi Kementerian Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Kesehatan Kemensos Kemen Komdigi KSP Kantor Komunikasi Kepresidenan Bakamla Dan Biacuke Sebagai Wujud Komitmen Bersama Pada Rakordes Pemberantasan Narkoba Pada Hari ini Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Penjelasan Pada Kesempatan Persekretaris Kali ini Dan Selanjutnya Saya Persilahkan Pada Pak Kapuri Untuk Bisa Menyampaikan Hal-hal Terkait Dengan Upaya Maupun Pengungkapan Barang Bukti Hasil Pengungkapan Barang Bukti Terkait Dengan Narkoba